Terima kasih. Genap berusia 41 tahun, Ashanti dapatkan kejutan bertubi-tubi dari keluarga tercinta. Dari mulai kejutan senderhana saat tepat pukul 12 malam, hingga gelar pesta mewah di Hotel Bintang 5. Dan inilah momen Ashanti saat dipaksa ikut oleh Anang beserta anak-anaknya untuk menjalani serangkaian perayaan hari kelahirannya. Happy Birthday Bunda, Happy Birthday Bunda. Sebenarnya aku gak minta ada festa-festa lagi. Aku yang bikin. Kejutan. Sebenarnya aku bilang aku pengen makan sama anak-anak aja. Cuma dia bilang, oke dimana nanti aku buatin. Momen birthday dinner bersama anak cucu mantu ini begitu meriah. Ditambah aksi memuka Omina, unjuk kemampuannya bernyanyi lagu mati-matian milik Mahalini bersama Arshi. Wow, it's true. Wah, besar sekali. Bisa buat keluarga besar ya. Sobat pertama untuk orang yang paling terkasih. Dari yang paling kecil. Dari yang paling kecil. Dari yang kecil. Dari yang kecil dulu dimuka. Omongnya apa ini? Wow. Selamat pulang tahun, Buddha Bersaria. Semoga Bersaria panjang umur, sehat selalu. Terima kasih atas semua kasih sayang dan pengorbanan Buddha selama ini. Satu, makin tua pastinya. Makin harus bijaksana, makin harus berubah menjadi orang yang lebih baik. Aku tuh kadang-kadang kalau misalnya makin umur tuh kemarin kayak intropeksi diri. Kita udah gak kado-kadoan, udah umur segini, kapan lagi ada rezeki ya boleh gitu. Ya gitu-gitu aja ya, udah gak terlalu mikirin kado-kado dia ulang tahun juga. Yang penting doa ya, doa itu lebih bujarak. Namun, perayaan Ulta Ashanti ini begitu berbanding terbalik dengan ulang tahun putra bungsunya Arsya, yang hanya dirayakan secara sederhana bersama teman-teman sekolah saja. Andri Tolani tersentak, Kenzie minta uang jajan 5 juta per minggu. Andri Tolani terkejut saat mendengar keluhan Kenzie putra keduanya yang merasa uang jajannya kurang, lantaran mahalnya harga makanan di sekolahnya. Remaja 15 tahun itu pun meminta tambahan uang jajan sekolah menjadi 5 juta per minggu. Atau, jika dikalkulasikan, menjadi 20 juta rupiah dalam sebulan. Berapa uang jajan yang pas buat Kenzie per minggu? 5 juta. 5 juta mau malak loh. Uang jajan 5 juta per minggu, ngalah-ngalahin karyang awan. Tak langsung menuruti permintaan sang anak, Andri yang kesal pun mengajak Kenzie untuk bernegosiasi dengan menyuruhnya berhitung pengeluarannya dalam sehari. Namun saat mulai berhitung, Kenzie justru kebingungan padahal hitungannya terbilang sederhana. Andrea pun makin kesal. Lantaran sang anak doya nongkrong dan sudah berpacaran. Sontak saja, aksi Kenzie ini pun tuai cibiran dari warganet. Banyak yang menyayangkan kemampuan remaja itu dalam berhitung. Padahal, mengenyam pendidikan di sekolah elit. Yuki Kato, definisi single very happy sesungguhnya. Rencana nikah Febi Rastaanti sudah di depan mata. Jika nanti terlaksana, Febi menyusul dua sahabatnya yang lebih dulu berumah tangga, yakni Jessica Mila dan Enzi Storia. Namun ada satu lagi sahabat mereka yang belum ada rencana untuk menyusul, yakni Yuki Kato. Di usianya ke-29, Yuki Kato belum terdengar kabar akan segera menyusul tiga sahabatnya naik pelaminan. Jangankan menikah, pacar pun Yuki belum punya. Diketahui, Yuki Kato beberapa kali memiliki pacar pria tampan, diantaranya dengan pesinetron Esa Sigit, pembalap Rio Haryanto, dan pesepak bola Ryuji Utomo. Hubungannya kandas di tengah jalan. Sejak 4 tahun lalu, Yuki belum terdengar lagi mempunyai pacar. Ada beberapa teman sih ngomong kayak gitu ya, katanya aku selektif, tapi menurut aku kayaknya enggak deh. Ada deh, cuma aku dan Biro Jodoh alias teman-teman aku yang tahu. Meski tiga sahabatnya sudah memiliki pendamping, namun Yuki tidak terburu-buru mencari jodoh. Sebaliknya, artis dan host berdarah Jepang itu malah terlihat menikmati kesendiriannya. Target ada sih sebenarnya, tapi habis itu ya enggak dipusingin, tapi ada gitu. Seperti ketika Feby sedang siap-siap naik pelaminan, Yuki malah asik melakukan banyak aktivitas. Seperti olahraga, naik gunung, dan menyantap berbagai jenis makanan. Wah, itu sih definisi single but very happy sesungguhnya. Sama, udah-udah ya, makasih. Oh, udah nikah di yang biar ya. Tunangan. Tunangan, ya. Oh, udah tunangan. Wah, kayak gitu. Tunangan, ya. Bisa nikahin diri sendiri. Matar laku. Selamat menikmati.